UT adalah perguruan tinggi negeri dimana ijazahnya sama punya civil effect yang sama dengan ijazah-ijjazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi negeri lainnya di tanah air misalnya kalau diselesaikan ada UNM, ada UNHAS, itu ijazah UT sama mereka PTN, UT juga PTN bahkan kemarin Pak Antirustan tahun 2019 ketika ada penerimaan CPNS 20 ribu itu 50 persennya diisi oleh alumni UT UT biayanya sangat murah UT sangat murah, biayanya sangat terjangkau untuk sarjana, hanya 35 ribu pada SKS di UT mereka tidak harus keluar ongkos mereka tidak harus ngekos, tetapi ngejos assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bertemu dengan saya Andirustan di kanal YouTube Berita Kota Makassar satu informasi empat media bisa dibaca, bisa didengar, dan bisa ditonton sangat bergembira sekali bersyukur sekali saya karena kali ini saya kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa sangat istimewa kenapa? karena jauh-jauh datang dari Jakarta ke Makassar langsung saja dengan Bapak Profesor Ojat Darojad Embas PhD beliau adalah Rektor Universitas Terbuka atau biasa yang disingkat dengan UT Assalamualaikum Prof Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Andirustan bagaimana kabar Prof? Alhamdulillah sehat ini saya baru mendarat langsung sini Pak terima kasih banyak atas waktunya Prof menarik ini karena dalam tempo yang tidak terlalu lama seingat saya di bulan Februari 2022 ini kemudian Prof juga datang di bulan Mei mungkin ada misi tersendiri yang dibawa oleh Prof dalam rangka kegiatan ini ya? ya betul Pak Ustaz jadi saya itu melihat bahwa dari data yang ada di kami di UT angka partisipasi mahasiswa di Indonesia bagian timur itu masih relatif rendah saya melihat itu disebabkan oleh berbagai faktor dan salah satu faktor ini menurut saya adalah karena mereka kekurangan informasi tentang UT nah ini merupakan kewajiban saya UT bersama teman-teman di sini sebagai satu-satunya perguruan tinggi negeri yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memberikan akses kepada seluruh warga masyarakat dimanapun mereka berada dimanapun mereka berdomisili nah jadi saya ingin berupaya dengan cara-cara yang dengan intensitas yang lebih tinggi ke Indonesia bagian timur ini supaya masyarakat jauh lebih mengenal UT di masa depan dan itu sangat penting supaya mereka bisa nanti mudah-mudahan bisa masuk ke UT selama ini kan pemahaman masyarakat tentang UT ini masih sebatas pada keguruan betul bagaimana cara memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat bahwa UT itu bukan sekedar keguruan tapi ada prodi-prodi lain yang ada di sana ya nah itu kan ini tidak terlepas dari perjalanan sejarah UT gitu ya kenapa masyarakat lebih menganggap UT bahwa UT itu hanya untuk guru karena memang UT dalam sejalah perjalanan UT selama 37 tahun UT telah menjadi instrumen strategis pemerintah untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi pendidikan para guru di tanah air di UT kalau tidak sekitar 2,4 juta guru yang harus ditingkatkan kompetensinya kualifikasi pendidikannya ada yang dulu ke E2 dari yang E2 ke E1 gitu kan dan itulah merupakan bagian dari undang-undang undang-undang guru dan dosen nomor 14 tahun 2005 nah kan tidak ada pilihan bagi para guru gitu kan untuk meningkatkan mereka harus E1 tetapi mereka juga tidak boleh meninggalkan anak didiknya sehingga yang paling memungkinkan adalah mereka belajar secara jarak jauh jadi supaya pada saat yang bersama mereka juga tetap mendidik anak didiknya gitu kan pada saat yang bersama mereka bisa masuk ke perhenti untuk meningkatkan kompetensinya kualifikasinya ke E1 itu nah pada saat ini saya ingin menyampaikan bahwa UT itu bukan hanya untuk para guru tetapi juga kita punya fakultas ekonomi kita punya fakultas hukum ilmu sosial ilmu politik dan juga punya fakultas sien dan teknologi ada juga program-program pas kasar jana gitu nah ini belum banyak diketahui oleh masyarakat karena akibat dari kurang gencarnya marketing kurang gencarnya kegiatan-kegiatan publikasi atau publisitas yang dilakukan oleh UT kemasyarakat dan saya ingin menggunakan momentum ini sebagai bagian dari upaya publisitas UT kemasyarakat termasuk sekarang saya senang sekali diundang oleh Berita Kota hadir dengan Badi Rustan disini menyembekan informasi tentang UT saya ingin mencoba fokus di Indonesia Timur ini UT di Indonesia Timur khususnya di Makassar fenomenanya yang muncul adalah fakta yang terjadi daya minat minat lulusan SMA dan mungkin saja yang lainnya untuk masuk UT itu kan selama ini masih minim dan itu mungkin ada penyebabnya mungkin bisa dijelaskan seperti apa penyebabnya dan apa solusi yang coba ditawarkan oleh prop untuk mengatasi persoalan ini nah ini sangat penting Pak Rustan kita melihat bahwa budaya belajar di kita itu warga masyarakat padungnya sejak dari TK SD SMP sampai SLT mereka bisa dijelali dengan kegiatan memberikan tetap buka yang dimana belajar itu harus ada di ruang kelas harus ada gurunya di sana dan dalam komunitas yang terkontrol dalam suatu lokasi nah ketika mereka masuk ke perguruan tinggi seperti UT UT itu satu-satunya perguruan tinggi negeri yang mengimplementasikan sistem berjarak-jarak jauh yang tidak pernah mereka kenal sebelumnya jadi ini merupakan kultur yang tidak dimiliki oleh masyarakat kita dimana dengan belajar secara jarak jauh mereka harus lebih mandiri dalam mengolah waktu mengolah waktu untuk belajarnya kapan mereka harus belajar dimana mereka harus belajar dengan cara seperti apa mereka harus belajar nah itu salah satu tantangan yang dihadapi oleh UT untuk meyakinkan masyarakat membentuk kultur baru supaya mereka nanti bisa terbiasa belajar secara jarak jauh nah oleh karena itu ketika mereka masuk ke UT maka oleh kita harus diedukasi terlebih dahulu bagaimana belajar secara jarak jauh bagaimana memindahkan interaksi yang biasanya dilakukan di ruang-ruang kelas sekarang interaksinya di alamaya terpisah antara dosennya dengan mahaswanya yang dijempatkan oleh sebuah screen komputer itu ada seringnya itu ada caranya yang memang berbeda dengan cara-cara informasional itu yang pertama jadi karena adanya kultur nah yang berikutnya juga saya melihat bahwa banyak atau sedikitnya jumlah angka partisipasi di pendidikan jarak jauh juga sangat tergantung kepada akses point jaringan jaringan ke internet nah jaringan jaringan ke internet di sebagian terbaru itu di sebagian kabupaten itu masih kurang bagus nah disitu kan harus BTS-BTS dari BUMN mendikan BTS dari Darat Pencil supaya mereka bisa akses ke jaringan ke internet karena banyak sekali moda-moda pembelajaran learning delivery yang lakukan UT mulai internet nah sementara karena UT juga harus melayani mahasiswa yang tidak punya internet maka kita melakukan dengan cara yang lain dengan memberikan bahan pelajaran secara tercetak yang kita sebut modul atau buku materi pokok kita diselusikan sampai ke alamat mahasiswa ke rumah mahasiswa untuk dipelajari oleh mereka juga kita melakukan kegiatan tutorial tatap muka itu boleh jadi tidak harus melakukan kegiatan internet saja belajar di UT bisa juga dengan kegiatan tatap muka konvensional dilakukan di kelompok-kelompok belajar dilakukan oleh mahasiswa itu bisa atau mereka kalau sudah tidak bisa keduanya mereka bisa belajar saja dari bahan ajar yang kita kirimkan nanti mereka mengerjakan tugas-tugas dikabal learning progresnya oleh UT dan mereka nanti ujian pada saatnya ujian nah jadi apa namanya untuk yang tadi komputer dan internet literasi levelnya memang sebagian mahasiswa kita masih rendah sehingga sulit bagi mereka untuk bisa masuk ke UT tanpa dibarengi kemampuan seperti itu dan itu ujian kami untuk mengijusi mereka berarti upaya-upaya untuk membantu dan memberdayakan mahasiswa ini dilakukan oleh UT iya pasti itu bagian dari kegiatan layanan pendidikan yang diberikan supaya mahasiswa nanti semakin mandiri semakin bagus dan tumbuh sebagai pembelajar jarak jauh yang tangguh itu penting satu program yang dicoba dilakukan oleh teman-teman di UT Makassar dalam waktu belakang ini adalah pengembangan sentral layanan UT di daerah-daerah ya betul kira-kira menurut Pro OJAD ini seberapa besar kira-kira potensi dan peluangnya keberadaan salut ini bisa menggenjot kehadiran mahasiswa baru ya berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat kehadiran salut atau sentral layanan UT sebagai tangan kanan UT yang didirikan di tiap-tiap kebuatan itu memberikan dampak yang sangat positif bagi calon-calon mahasiswa dimana mereka ingin ketika mereka ingin mencari informasi tentang UT mereka bisa datang ke salut karena kadang-kadang mencari informasi di alamaya ada hal-hal yang tidak jelas kadang-kadang ini merupakan bagian dari kultur kita juga ketika kita membaca dan ketika kita bertanya kepada orang itu akan lebih masuk terinternalisasi lebih mudah dipahami kalau kita bicara dengan orang jadi salut itu merupakan tempat yang kita bangun ketika calon mahasiswa butuh informasi tentang UT maka mereka bisa datang ke sentra-sentra layan UT tersebut nah itu yang pertama berikutnya juga sentra layan UT itu adalah merupakan upaya dan strategi UT untuk meningkatkan minat calon-calon mahasiswa masuk ke UT dimana dengan kebar salut mereka bisa registrasi di sentra layan atau di salut UT ketika mereka juga ingin melakukan kegiatan pembelajaran tutorial tetap maka misalnya bisa juga dikoordinasikan oleh salut-salut UT di kabupaten-kabupaten termasuk juga untuk kegiatan-kegiatan pelaksanaan ujian akhir semester mereka juga bisa disana karena di salut memang sudah disiapkan komputer yang tersambung ke jaringan dan itu bisa melaksanakan kegiatan ujian secara online disana jadi memang ini sangat penting untuk semakin mendekatkan layanan UT kemasyarakat kita menyebutnya sebagai UT present UT present UT present dan UT hadir ke tengah-tengah masyarakat untuk memudahkan layanan bayangkan coba mohon maaf kalau masyarakat dari kabupaten Wajo dari Goa atau dari mana lagi sebelah sana itu ya kayak kemarin saya pernah diajak oleh Pak Hasan ke sana oleh Pak Rahman kalau mereka harus datang ke Makassar kan jauh mereka perlu waktu biaya yang sangat mahal tenaga terbuang kalau macet di perjalanan dan sebagainya tapi kalau UT salutnya UT sudah ada di Wajo mereka tinggal datang aja ke Wajo tidak butuh keluar ongkos yang banyak tidak usah keluar waktu yang sangat panjang itu bisa disana namun saya itu sangat penting jadi dengan cara demikian nanti insya Allah dan mudah-mudahan jadi akan semakin besar minat masyarakat untuk masuk ke UT UT adalah perguruan tinggi negeri dimana ijazahnya sama punya civil effect yang sama dengan ijazah-ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi negeri lainnya di tanah air misalnya kalau diselesaikan ada UNM ada UNHAS itu ijazah UT sama mereka PTN UT juga PTN civil effectnya sama bahkan kemarin Pak Antirustan tahun 2019 ketika ada penerimaan CPNS 20 ribu itu 50 persennya diisi oleh alumni UT 9.436 lulusan UT yang lolos artinya apa kualitas lulusan UT sekarang sudah semakin bisa berkompetisi dengan lulusan dari perguruan tinggi negeri yang lainnya ini kan hebat urutan pertama UT 9.436 urutan kedua UGM dan sebagainya oke itu tadi salut mungkin ada program-program lain yang telah dibuat oleh pihak pusat untuk kemudian dilaksanakan di daerah kira-kira bisa dijelaskan Pak Nah itu kita selalu meminta berkompetisi dengan teman-teman direktur UT di masing-masing seperti disini kan ada direktur UT Makassar ada juga direktur UT Majenik direktur UT Kendari direktur UT Palu Gorontalo Manado nah di Sulawesi ini ya nah kita kondisi dengan mereka mereka suruh merancang diminta untuk merancang kegiatan-kegiatan promosi sales promotion termasuk kegiatan-kegiatan publikasi kerjasama dengan media masa dengan berbagai apa pemangku kepentingan stakeholder misalnya membangun jaringan dengan para pengguna kepentingan apakah itu para bupati pemerintah kepala daerah tingkat 2 ya terus juga dengan para kepadinas semuanya gitu mereka pengguna kepentingan kita nah dengan cara membangun jaringan seperti itu mudah-mudahan UT akan semakin mendapat dukungan yang kokoh yang kuat dari para penguasa aktor-aktor lokal di daerah itu kan sangat penting sekiranya tanpa dukungan mereka itu mungkin akan sangat sulit bagi UT untuk terus berkembang gitu kan memberikan pemahaman kepada masyarakat UT sebagai alternatif solusi bagi masyarakat di Indonesia bagian timur ketika mereka para orang tua ingin mengirimkan anadinya masuk ke perguruan tinggi bagaimana dengan program untuk yang menyasar mahasiswa misalnya biasiswa dan semacam apa ada program itu nah biasiswa juga merupakan salah satu strategi yang kita lakukan ini juga merupakan amanah dari undang-undang pasal 5 tentang keadaan sosial dalam bidang pendidikan terutama itu kan penting bagaimana supaya orang-orang yang terkendala secara ekonomis masuk ke perguruan tinggi mereka bisa masuk ke perguruan tinggi dengan cara diberikan mahasiswa UT pada tahun yang lalu 2021 16 miliar berikan kepada mahasiswa gitu kan untuk biasiswa kita ada biasiswa bidik misi yang diberikan oleh pemerintah melalui tangan UT UT sebarkan ke seluruh masyarakat juga ada CSR-CSR yang kita keumurkan dari mitra-mitra kita kita berikan kepada masyarakat jumlah yang sangat banyak dan itu kita berikan kepada orang-orang yang memenuhi syarat-syarat atau ketentuan yang sudah kita tentukan kan setiap biasiswa yang kita seluruhkan ada ketentuan yang harus dipenuhi gitu kan oleh masyarakat kita dan itu kita lakukan jadi kepada apa namanya adik-adik lulusan SLTA yang masuk UT Anda misalkan punya persen akademik yang bagus gitu kan tapi Anda terkenal dengan biaya maka UT juga menyeluruhkan biasiswa untuk mereka terus itu tadi S1 ya sementara sekarang UT juga membuka S2 dan S3 sementara di pikiran masyarakat ini yang awam bahwa selama ini UT dikenal dengan biaya kuliahnya yang terjangkau sementara kalau S2 dan S3 gambarannya belum mereka tahu mungkin melewat pertemuan ini Pro bisa menjelaskan seperti apa biaya untuk S2 dan S3 itu apakah berkorelasi dengan S1 ya betul memang jenjang perdekaan S2 dan S3 juga baru dibuka mungkin sekitar 10 tahun kebelakang ya lama gitu ya dan ini sebagai respon UT terhadap tuntutan kebutuhan dari masyarakat banyak orang terutama orang-orang yang sudah bekerja mereka tidak bisa melanjutkan perdekanya ke S2 dan S3 karena terikat dengan pekerjaan terikat dengan keluarga terikat oleh komitmen-komitmen sosial lainnya gitu kan nah jadi mereka meminta kepada UT supaya UT juga membuka jenjang S2 dan S3 dan Alhamdulillah dengan persetujuan dari kementerian kita banyak sekarang membuka program S2 dan S3 tetapi salah satu apa namanya apa niat yang mendasari program S2 dan S3 ini kita ingin menjadikan program Pasca Sarja ini sebagai pleksibnya UT jadi karena sifatnya ini sebagai pleksibnya UT tentu dalam penerimaan jumlah mahasiswanya ini tidak semasif yang kita lakukan seperti untuk program diploma dan Sarjana kalau untuk program Sarjana satu program studi bisa diikuti oleh puluhan ribu jumlah mahasiswa bahkan yang PGSD itu ratusan ribu tapi untuk yang program Pasca kita sangat berhati-hati supaya ini bisa dikelola dengan baik karena beda untuk S2 dan S3 ini jumlah mahasiswa kita batasi dalam setiap semester penerimaan jumlahnya sangat kita batasi dengan maksud supaya kita bisa mengerol lebih baik lagi jangan sampai nanti kualitasnya tercederai karena gara-gara pengolahan yang kurang bagus dan memang juga untuk yang program S3 ini juga kan kita membutuhkan supervisor pembimbing atau supervisor itu kan sangat terbatas dan kita pasti meng-hire dari perguruan yang lain UT itu untuk kepentingan supervisor jadi yang lain yang sudah bagus jadi jumlah kita batasi karena jumlahnya yang sangat terbatas ini daya tampungnya yang terbatas maka ini memang berdampak sedikit pada biayanya yang relatif sama dengan perguruan ini tetap muka tetapi untuk perguruan yang lain yang sudah tanah air ini tetap murah karena kalau kita bandingkan UT itu dengan biaya yang kita berikan patokan mungkin ada yang 10 juta ada 9 juta ada 12 juta yang S3 atau yang S2 juga tergantung kan ada yang online ada juga yang konvensional ini memang berbeda nah struktur harganya memang berbeda karena layanan yang kita berikan kepada mahasiswa itu full packet jadi kayak full service beda karena misalkan kalau kita misalkan ini apa kalau ini all in ada juga yang tidak all in nah ini semua jadi semuanya bahan ajarnya kegiatan pembelajarannya dengan berbagai modus kita siapkan jadi memang sudah itu sudah lengkap lah yang kita berikan sementara di murid tetap muka bisa aja itu hanya merupakan paket tertentu tapi tidak diiringi masih ada pengutan-pengutan lain selama semester berjalan dan itu tidak untuk yang program magister sama dokter ini dari sejumlah program yang coba ditawarkan ini oleh pihak UT target 1 juta mahasiswa itu bisa tercapai tidak kalau kepastian itu hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala yang penting kita ikhtiar optimal dan saya sekarang mengerahkan seluruh resursus yang kami miliki teman-teman baik di UT pusat berserta kerjasama dengan teman-teman yang ada di daerah para direktur UT dan staf pemimpinan yang lainnya disini bagaimana kita bisa bekerja optimal mengerahkan sumber yang kita miliki untuk menjangkau seluruh masyarakat agar mereka bisa masuk UT nah Alhamdulillah dari tren perkembangan jumlah mahasiswa sejak saya diberi amanah sebagai rektor tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 saat ini tren setiap tahun meningkat terus nah mudah-mudahan ini bisa kita capai dan saya sudah menargetkan bahwa angka 1 juta itu bisa dicapai pada tahun 2025 nah pada akhir tahun ini kami punya target sampai 500 ribu jumlah mahasiswa baik prop apa yang bapak ingin sampaikan kepada penonton youtube berita kota makasar di luar sana agar mereka bersedia dan berminat untuk kuliah di UT silahkan kepada masyarakat saya ingin menyampaikan masyarakat biasanya tidak masuk ke perguruan tinggi karena alasan tiga hal yang pertama karena alasan ekonomis mereka tidak mampu menyekolahkan anaknya masuk ke perguruan tinggi karena harus mereka harus ngekos anaknya harus keluar ongkos nah di UT mereka tidak harus keluar ongkos mereka tidak harus ngekos tetapi ngekos karena UT itu yang akan datang ke rumah-rumah mereka jadi mahasiswa tidak usah keluar dari rumahnya biar kami yang datang ke rumah bapak dan ibu jadi secara ekonomis tidak ada alasan mahasiswa tidak punya kesempat masuk ke UT karena UT biayanya sangat murah UT sangat murah biayanya sangat terjangkau untuk sarjana hanya 35 ribu pada SKS gitu ya itu menurut saya itu lebih mahal semangkok baso 20 ribu alasan yang kedua biasanya mahasiswa itu tidak masuk ke perhenti karena mereka bertempat tinggal di daerah terpencil jauh dari jangkauan provinsi gitu kan nah anda yang tinggal di daerah terpencil dan anda juga masih ingin membantu orang tua membangun kota ekonomi UT akan datang ke tempat domesili anda anda tidak usah pergi jauh-jauh ke tengah kota biar kami yang datang ke rumah anda yang penting anda daftar masuk ke UT terus yang ketiganya alasannya biasanya calon mahasiswa tidak masuk ke perhenti karena mereka tidak lolos pada saat SPMPTN kalau dulu kita namanya Sipan Maru pada saat seleksi mereka tidak lolos karena mereka kan dibatasi daya tampungnya perguruan tinggi negeri yang lain karena mereka kompensional ada rasio dosen dan mahasiswa di UT itu tidak dibatasi daya tampungnya yang penting anda punya ijazah SLTA anda bisa masuk ke perguruan tinggi negeri UT UT ada jawaban dari pemerintah untuk anda baik terima kasih banyak atas bincang-bincangnya semoga saja target-target dan program yang telah disusun oleh UT bisa terlaksana dengan baik dan semoga target 1 juta mahasiswa bisa tercapai sesuai dengan target yang disebutkan tadi baik para penonton Youtube berita Kota Makassar demikianlah wawancara saya dengan Rektor Universitas Terbuka Profesor Ojat Dorajat semoga saja wawancara tadi penjelasan beliau tadi bermanfaat bagi anda dan bisa menarik minat anda untuk berkuliah di UT karena ada banyak kelebihan di sana demikian terima kasih atas perhatian anda jangan lupa like dan subscribe Youtube Berita Kota Makassar satu informasi empat media bisa dibaca bisa didengar dan bisa ditonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Wabarakatuh